Intro Halo semua, apa kabar? Semoga baik ya! Sebelumnya, aku ingin berterima kasih pada kalian semua Karena berkat dukungannya, channel ini pun memiliki 10.000 subscriber Dan aku sangat mengapresiasi hal tersebut Ngomong-ngomong soal langkah 10 Kali ini kita akan membahas sebuah seri spesial perayaan anniversary ke-10 dari Heisei Kamer Rider Dengan konsep perjalanan dunia alternatif, semua Kamer Rider Heisei terdahulu Yang diprakarsai oleh sang pemegang saham, yaitu Bandai Tak hanya menampilkan satu crossover seperti halnya Tokusatsu-Tokusatsu lain Series ini bahkan memberikan puluhan crossover pada seriesnya Yang tentu hal ini akan menjadikan series ini sangat menarik Kedatangannya juga sangat dinantikan di series lain maupun movie-movie di Kamer Rider masa depan Dan memiliki catchphrase, yaitu menghancurkan segalanya dan menghubungkan segalanya Yang seiring berjalannya episode akan membuat kita termainblowing dengan frasa tersebut Yap, siapa lagi kalau bukan sang penghancur dunia Kamer Rider Decade Tapi sebelum itu, Kamer Rider Decade terdiri dari Kamer Rider Decade sebanyak 31 episode Kamer Rider Decade All Raiders vs Die Shocker Kamer Rider X Kamer Rider Double and Decade Movie War 2010 Lalu ada beberapa movie tambahan, yaitu Kamer Rider Den-O and Decade New Generation The Onigashima Warship Kamer Rider X Kamer Rider X Kamer Rider X The Movie Yaitu pada Kamer Rider Den-O Trilogi Episode Yellow Treasure The Empire Rats Kamer Rider X Super Sentai Super Hero Taisen Heisei Rider vs Shoshua Rider Kamer Rider Taisen Fit Super Sentai Selanjutnya ada episode spesial dari Kamer Rider Decade Yaitu Decade Super Adventure DVD Protect the World of Televikun Kamer Rider Decade All Raiders vs Dr. Shinigami Kamer Rider Decade Net Movies All Raiders Super Spin-Off Dan Decade juga memiliki Rider Time dari Kamer Rider Zio Yaitu Rider Time Kamer Rider Decade vs Zio Decade Mentions Dead Game Dan Rider Time Kamer Rider Zio vs Decade 7 of Zio Sebenarnya untuk kemunculan dari Kamer Rider Decade sendiri Juga gak terhitung baik dari series lain Maupun movie-movie crossover lain Namun pada pembahasan kali ini Kita akan membahas cerita original dari sang penghancur dunia tersebut Dimulai dari sang karakter utama Yaitu Kadoyesukasa Yang dipanggil dengan Tsukasa Ia adalah orang yang sombong, karakter yang tergolong overpower dan cerdas Hanya melakukan suatu hal yang menguntungkan baginya Sangat noob dalam hal fotografi Namun sewaktu-waktu, ia adalah orang yang dapat diandalkan dalam segala hal Lanjut pada tokoh antagonis Sebenarnya peran dari antagonis sendiri tergantung dari dunia yang ditempatinya Mengingat tema dari Kamer Dedicated adalah perjalanan menyusuri dunia-dunia rider Seperti contoh, apabila ia tiba di dunianya Kuga Maka antagonisnya adalah seorang gronggi Begitupun dunianya Kiva, yaitu Vengair Namun sebetulnya, ada karakter misterius Yang dapat kita kategorikan sebagai antagonis Yaitu Narutaki Karena ia selalu berada dimanapun Tsukasa berada Dan anehnya, ia terlihat sangat membenci Tsukasa Dengan jargonnya yaitu BTW sebelum ke alurnya, aku mau mendegaskan Bahwa untuk cerita Kamer Dedicated sendiri Adalah sebuah seris perjalanan antar dunia Kamerider Yang berbasis Alternative Reality Yang berarti, dunia yang dikunjungi oleh Tsukasa Sebenarnya, bukanlah dunianya Kamerider yang kita kenal dari seriesnya Namun, jika lo kalian ingin mengenal bagaimana dunianya para Kamerider sebelumnya Aku sangat merekomendasikan kalian buat nonton dulu Alur Rider Heisei Face pertama Yang telah kubuat di playlist yang telah kusematkan Tanpa berlama-lama, kita akan ke... Ceritanya Scene dimulai dari dua bersaudara, kaya raya Yang telah kehilangan orang tuanya di usia muda Hal ini membuat ia dan adiknya Berada di bawah pengawasan kepala pelayan keluarga Bernama Tsukikage Karena ketakutan sang adik untuk pergi keluar Dia memanifestasikan kemampuannya Untuk membuka portal yang bernama Aurora Curtains Alhasil, kakaknya lalu juga mempelajari kemampuan tersebut Agar ia dapat menderajahi dunia yang berbeda Dengan niatan untuk membagikan momennya Pada sang adik lewat foto yang diambilnya Hingga saat dia telah dewasa Ia pun tiba-tiba dilantik sebagai pemimpin Die Shocker Dan memperoleh DK Driver Yang membuatnya menjadi Dark DK Menggunakan posisi dan jabatannya Dia lalu terbuai Dengan kekuatannya untuk menguasai dunia Namun satu tahun kemudian Pria itu tiba-tiba mengalami amnesia Yang disebabkan oleh tuber lensi Saat berpergian ke berbagai dunia Dan terdampar di dunia yang tidak diketahui Sin berpindah ke seorang gadis bergaun putih Yang terlihat berdiri di tengah peperangan Di sana kita melihat segerombolan rider Hancurnya denliner dan ledakan-ledakan yang dahsyat Hingga membuat seluruh rider tersebut Dikalahkan oleh sesosok rider yang dipanggil Dikeido Setelahnya, gadis itu pun terbangun dari mimpinya Dan diperkenalkan bahwa gadis itu Adalah Natsumi Diceritakan Natsumi tinggal di foto studio Milik kakeknya Yang kita sebut saja beliau dengan Kakek Di sana kita melihat orang-orang yang tampak marah Dikarenakan foto yang didapatnya sangat jelek Dan hanya satu oranglah yang memiliki skill fotografi separah ini Yaitu Tsukasa Sebenarnya, ia adalah seorang pria amnesia Yang muncul entah dari mana Dan sekarang ia pun tiba-tiba menggunakan Nama studio si kakek Sebagai agensinya Natsumi yang cemas dengan rebutasi studionya pun Menemui Tsukasa Dan seketika Ia pun memberikan Tsukasa Teknik rahasia keluarganya Setelah itu Kita lalu mengetahui Alasan kenapa foto Tsukasa terlihat aneh Dikarenakan Tsukasa merasa Bahwa ia berasal dari Dunia yang berbeda Tiba-tiba kita melihat Terdistorsinya beberapa bangunan Oleh semacam portal Hingga dipertemukanlah Tsukasa Dengan seorang pria Yaitu Wataru Lalu Ia pun menerangkan Tentang keberadaan Sembilan dunia yang memiliki Rider-nya tersendiri Tengah diambang kerusakan Dan kehadiran Tsukasa Dimaksudkan Untuk menghancurkan masing-masing dunia tersebut Karena tanpa adanya penghancuran Penciptaan Tidak akan pernah terjadi Beralih ke Natsumi Yang sedang dikejar oleh monster Sampai ia menemukan Sebuah driver Di puing-puing Tsukasa lalu meneriaki Natsumi Di balik portal Hingga mereka pun Kedatangan Worm yang meniru Natsumi Tsukasa lalu meminta Driver tersebut Karena ia berpikir Bahwa ia akan dapat Mengubah keadaan Dan setelah mendapatkannya Ia pun berubah menjadi Kamer Rider Decade Kamer Rider Decade Dikarenakan lawannya adalah Horm Kita juga melihat Perubahan Tsukasa menjadi Kamer Rider Kabuto Agar Mengimbanginya Dan tak hanya itu Ia juga dapat berubah menjadi Kamer Rider lain Namun setelah menggunakannya Kartu itu Tampak memudar Ia membuatnya Tak dapat digunakan lagi Setelah mengalahkan monster tersebut Mereka lalu pulang Dan di studio Tsukasa mengatakan Bahwa ia diberikan misi Untuk menjelajahi Sembilan Dunia Dan dikarenakan Ia memiliki hutang Terhadap studionya Kakek dan Natsumi Mereka pun juga memutuskan Untuk ikut bersama Tsukasa Dan tak sengaja Si kakek menarik Backdrop yang menampilkan Sebuah kota Dan polisi Saat di luar Tsukasa tiba-tiba Berpakaian Laiknya polisi Kemudian Kita mendengar radio Yang mengabarkan Penyerangan oleh Kuronggi Hingga kita lalu ditampakkan Seorang pria Yang berubah menjadi Kuga Dan membuat Tsukasa menyadari Bahwa ia sekarang Berada di dunianya Kamen Rider Kuga Disana kita juga melihat Studio milik kakek Juga berubah drastis Dan hal ini menandakan Bahwa mereka Benar-benar telah berpindah dunia BTW sedikit fun fact Seperti yang telah Kujelaskan sebelumnya Bahwa dunia yang ditembati Oleh Tsukasa sekarang Adalah alternatif realitasnya Dari realitas Kuga yang asli Yang berarti Kuga di dunia ini Bukanlah Kuga yang telah kita bahas Di seriesnya Kamen Rider Kuga Melainkan Adalah Kuga Yang lain Yang dalam hal ini Dapat dibedakan Dalam penamaannya Jika kita mengenal Kuga Di seriesnya adalah Yusuke Godai Disini Kita mengenalnya Dengan Yusuke Onodera Dan pada keanehan Tsukasa yang tiba-tiba Mengenakan Pakaian polisi Hal itu disebabkan Untuk membantu misinya Agar ia dapat membawar Di dunia barunya Kembali ke Yusuke Setelah ia mengalahkan Gronji Kita melihat ketertarikannya Dengan seorang wanita Yang dipanggil dengan Ane-san Di kepolisian Mereka yang sedang menyelidiki Kasus tentang Gronji Didatangi oleh Tsukasa Dan bertingkah Bahwa ia telah memecahkan Tekateki Gigeru Segera Ia pun menemui Gronji Dan entah kenapa Tsukasa juga dapat berbahasa Gronji Dan mengetahui tentang Kamerader-kamerader lain Yusuke yang telah diberitahu Bahwa Deket Adalah iblis Tiba-tiba Menyerang Tsukasa Sementara pria Bermantel coklat Melihat mereka Dari kejauhan Dan mengatakan Bahwa Deket Tidak seharusnya Berada di sini Ia Adalah Narutaki Dan ia pun juga dapat Mendatangkan Rider-rider lain Setelahnya Pertarungan pun terhenti Karena dilerai oleh Anesan Dan Natsumi Dan dikatakanlah Alasan Yusuke Menyerang Tsukasa Adalah saat Pertama kali Yusuke mendapatkan Arkel Belt-nya Ia diingatkan oleh Narutaki Tentang Deket Yang akan Menghancurkan dunia Anesan lalu Melanjutkan Investigasinya Hingga sampai Suatu ketika Bangkitlah Gronji Serigala Yang dapat membuat Orang-orang menjadi Gronji Asap infeksi dari Gronji pun Menyebar sampai ke kota Dan diperlihatkanlah Tsukasa yang berjuang sendiri Melawan para Gronji Beralih ke Anesan Yang kritis Dan sebagai permintaan Terakhir sebelum Kematiannya Ia pun meminta Yusuke Untuk melindungi Senyuman orang-orang Sehingga Membuatnya berjuang Dengan Tsukasa Melawan Para Gronji Dan dari pidatonya Tsukasa yang menyentuh Dan jargonnya Yang unik Ia pun sekarang Dapatkan kemampuan Kuga Dari Rider Card-nya Dan dengan Final Form Yang mengubah Yusuke Menjadi Goram Akhirnya Mereka pun dapat Mengalahkan Lawannya Kemudian Perjalanan di dunia Kuga pun Ditutup dengan Yusuke yang berkelana Menggunakan motornya Namun kita juga Melihat Kifat bat yang putih Mengikutinya Dari belakang Beralih ke Tsukasa Setelah pertarungan Berakhir Di studio Kita melihat Hasil foto Tsukasa Yang lumayan bagus Dan hendak Dibingkai oleh Si kakek Namun Tak sengaja Si kakek Menjatuhkan Backdrop kembali Dan perjalanan selanjutnya Adalah Di dunia Kameroider Kiva Di sana Tsukasa kembali Beralih profesi Sebagai Violinis Dan ia pun Melihat Castildoran Kembali ke Yusuke Kita lalu diperlihatkan Bahwa Kifat bat tersebut Memindahkan Yusuke Dengan Aurora Curtain Yang membuatnya Tiba di dalam Castildoran Di dunia ini Diceritakan Bahwa Fangayar Dan manusia Saat ini Hidup Berdampingan Yang artinya Sekali lagi Dunia ini Sungguh berbeda Dengan Kameroider Kiva Yang kita kenal Kita juga melihat Seorang bocah Bernama Wataru Juga dapat berubah Menjadi Kameroider Kiva Wataru kemudian Menyerang Tsukasa Karena berpikir Bahwa ia adalah Iblis Sementara itu Kita kembali Diperlihatkan Narutaki Dengan Kifat bat Yang membawa Yusuke sebelumnya Ia adalah Kifala Namun Pertarungan mereka Terhenti Dikarenakan Kedatangan Yusuke yang Melerai Pertarungan mereka Dan menyatakan Bahwa Tsukasa Bukanlah Iblis Seperti yang Diromorkan Hingga Wataru lalu Kedatangan Ayahnya Yang seorang Fangayar Dan mencoba Mengembalikan Kedudukan Fangayar Sebagai puncak Rantai makanan Disana kita Belajar bahwa Wataru Yang mencoba Untuk menghadapi Rasa takutnya Disadarkan oleh Yusuke Dan mengingatkan Bahwa melarikan diri Dari permasalahan Bukanlah cara Untuk menyelesaikannya Dan alhasil Mereka pun dapat Menyelamatkan Dunia Kiva Setelahnya Yusuke pun memutuskan Untuk ikut Bersama Tsukasa Dalam menjelajahi dunia Dan kita juga Kedatangan Kivala yang tak sengaja Membuat si kakek Kembali menjatuhkan Backdrop Berlukiskan Drag Rider Yang mana sekarang Mereka pun berada Di dunianya Kamer Rider Yuki Pada arc Ryuki ini Dimulai dari Dijebaknya Natsumi pada Kasus pembunuhan Seseorang dengan Sebuah garpu Dan untuk Memutuskan Bersalahnya Natsumi atau tidak Pengadilan di dunia Ryuki ini Diputuskan oleh 13 Rider Yang bertarung Disana Kita diperlihatkan Tsukasa saat itu Berprofesi sebagai Pengacara Dan ia pun Berinisiatif Untuk ikut Dalam pertarungan Rider Yang dibantu oleh Shinji Sang Kamer Rider Yuki Dari dunia ini Mereka sempat Mencurigai Ren Sang Kamer Rider Nike Kemudian Terungkaplah Lewat penggunaan Kartu Time Fan Mereka seketika Kembali ke masa lalu Dan Menyelamatkan Wanita yang dibunuh Disana Mereka juga mendapati Bahwa yang membunuh Wanita tersebut Bukanlah Natsumi Melainkan Wakil kepala editornya sendiri Yaitu Kamata Yang juga dapat berubah Menjadi Kamer Rider Abyss Dan setelah bertarung Dengannya Terungkaplah Bahwa Kamata Bukanlah manusia Melainkan Undead yang dibawa oleh Narutaki Beralih Ke dunianya Kamer Rider Blade Sebenarnya Pada dunia Blade ini Justru sangat berbeda Dari seriesnya Mengingat Board Corporation sekarang Masih bertahan Dan uniknya Mereka yang kerja disana Bagaikan budak korporat Yang diranking Berdasarkan Urutan kartu bridge Pada tiar as Dan king Akan mendapatkan Perlakuan khusus Mulai dari makanan Hingga hal-hal mewah lain Sementara Kasta di bawahnya Akan diperlakukan Layaknya bawahan Sukasa yang berprofesi Sebagai pegawai disana Merasa keberatan Dan memutuskan Untuk bergabung Pada pertarungan Tiar as dan king Hingga ia pun Dipromosikan Untuk naik ranking Sementara Kazuma Sang camera the blade Pun harus turun Dan bahkan Dijadikan sebagai Karyawan rendahan disana Dengan caranya sendiri Sukasa lalu memberikan Kazuma pandangan hidup baru Yang membuatnya Dapat mengalahkan Kamata Si undead sebelumnya Dan Undead joker Lanjut pada dunianya Camera dervaiz Diceritakan disana Smart brain Memiliki sekolahnya sendiri Bernama Smart brain high school Namun uniknya Dalam sekolah tersebut Terdapat sosok pelindung Yang melawan Orphanok secara Sembunyi-sembunyi Disana juga terdapat Gang hits Ala anak sekolahan Bernama Lucky Clover Sukasa yang saat ini Berperan sebagai murid pun Berpikir Bahwa salah satu Dari Lucky Clover Mungkin Adalah Faiz Namun nyatanya Mereka hanyalah Orphanok Kita juga melihat Gadis yang diserang Oleh Orphanoknya Lucky Clover Sehingga Faiz pun menampakkan Wujudnya Yang mana sebenarnya Ia adalah Takumi Sang Kamerai Faiz Di saat yang sama Lagi-lagi Tarutaki juga ikut andil Sebagai aktor yang model Onori Dikeido Dan tiba-tiba Kita kedatangan Seorang pria Yang sebenarnya Tampak familiar Dikarenakan Kehadirannya juga Ditampakkan Pada dunia Blade sebelumnya Ia adalah Kaito Dan rupanya Ia merupakan Kenalannya Sukasa Sejak lama Dan mengaku Juga mengetahui Masa lalu Dari Sukasa Ia juga mengatakan Bahwa ia juga teribat Dalam perjalanan mereka Karena Kaito sendiri Sebenarnya Adalah pencuri Harta dunia Termasuk Driver Rider Dan beberapa gadget Yang menurutnya layak Untuk dicuri Melihat Sukasa Yang sedang bertarung Ia pun mengeluarkan Pistolnya Dan berubah menjadi Kamen Rider D.N Kamen Rider D.N Berbeda dengan Sukasa Yang dapat berubah menjadi Rider lain D.N dapat mendatangkan Rider lain Melalui Kartunya Setelah Sukasa Menyelamatkan dunia Faiz Dan Kaito Mendapatkan harta Yang ia cari Perjalanan lalu Berlanjut Ke dunianya Kamen Rider Agito Setibanya di sana Yusuke Mendapati Keberadaan Makhluk tak dikenal Di koran Dan istilah ini Juga digunakan Dalam dunia asalnya Di televisi Mereka pun melihat Rider buatan Bernama Kamen Rider G3X Dan selaku Pengembang dari sistem tersebut Adalah Yashiro Yang kebetulan Memiliki fisik Yang sama dengan Ane-san Dari Dunianya Kuga Yusuke lalu bergegas Menemui Yashiro Dan karena posisi pilot Dari G3X Sedang kosong Yusuke pun Bersedia mengisi Posisi tersebut Di tempat lain Tsukasa yang berprofesi Sebagai tukang pos Pertemu dengan Soichi Dan diceritakan Karena Soichi gagal Menjadi Agito Ia pun sekarang Malah berubah menjadi Kamen Rider Gills Yang dikatakan Bahwa Gills Adalah wujud Tak sempurnanya Dari Agito Soichi pun lalu Menyerang Tsukasa Namun Tsukasa Malah melindungi Soichi Hingga semua pun Terungkap Bahwa alasan Tsukasa Melindungi Soichi Karena ia memiliki Hubungan spesial Dengan Yashiro Apabila Soichi terluka Hal ini tentu Akan membuat Sosok wanita Yang disintai oleh Temannya Akan bersedih Dan hal itu Menjadikan Yusuke Belajar Untuk Mengikhlaskan Kepergian Ane-san Dan mencoba Menyadarkan Soichi Kembali Sehingga Sekarang kita pun Dapat melihat Perubahan dari Kamera Dera Gito Kemudian Bersama-sama Mereka pun Mengalahkan Anon Banteng Dan Yusuke Yang pamit pada Yashiro Untuk melanjutkan Perjalanannya Bersama Tsukasa Ke Dunia Deno Di Ark Deno Sebenarnya Aku tidak melihat Adanya perbedaan Yang sangat mencolok Seperti Di dunia alternatif Sebelum-sebelumnya Dan malah Kepribadian para Imajin Tetap sesuai Dengan seriesnya Seperti Momotaros yang Keras kepala Urataros yang Tetap menjadi Pawangnya Romansa Kintaros Si tukang tidur Dan Ryotaros Si bocil Kematian Kita juga Diperlihatkan Deneliner yang datang Dan di dalamnya Masih dengan orang yang sama Pada seriesnya Yaitu ada Naomi Hana Dan Owner For real information Sebenarnya Episode ini merupakan Episode advertisingnya Toei Untuk movie Onigashima Warship Yang hanya menampilkan Adegan Tsukasa Dalam scene Yang tidak terlalu penting Oh iya BTW scene ini Lumayan kocak Lanjut di dunianya Kamera dari Kabuto Tsukasa saat ini Berperan sebagai Anggota Zack Trooper Pada organisasi Zack Dan disana Dikatakan Bahwa Kabuto Adalah seorang kriminal Yang terjebak Dalam kelokapnya sendiri Kita lalu bertemu Dengan seorang gadis Hingga diceritakanlah Abangnya dari gadis itu Telah dibunuh oleh Kabuto Beberapa Tahun yang lalu Namun ternyata Ia mendapati Abangnya yang secara Diam-diam Bekerja di organisasi Zack Ia juga menciptakan Mesinnya berguna Untuk menghentikan Clock Up Dari Kabuto Guna membalaskan Dendam pada Salah satu matanya Yang telah buta Setelahnya Kabuto pun mengalami Unhenshin Dan terungkaplah Ia adalah Abangnya si gadis Sebenarnya Yaitu Soji Sementara si buta Sebelah Adalah worm Dan di ending Setelah dikalahkannya Worm tersebut Kita lalu belajar Pentingnya persaudaraan Dan pengorbanan Seorang kakak Pada adiknya BTW di Alternative Reality ini Diperlihatkan sosok Dari nenek Yang selalu disebutkan Oleh keluarganya Soji Sekarang kita Ke dunia terakhir Dari perjalanan Sukasa Yaitu Dunia Kamerader Hibiki Scene dibuka Dengan perselisihan Perguruan Oni Yang mana Pembagian perguruan ini Dibagi berdasarkan Jenis alat instrumennya Di sana Kita melihat Ibuki yang memimpin perguruan Yang didominasi oleh wanita Sementara Zanki Memimpin perguruan Yang didominasi oleh pria Dan Tak lupa Satu perguruan lagi Yang dipimpin oleh Seseorang Yang pemalas Yaitu Hibiki Di sana Kita juga diperkenalkan Dengan muridnya Hibiki Yaitu Asumu Yang memiliki kesungguhan Dalam berlatih Namun Kimi Tampak sedih Mengingat gurunya sekarang Sangat berbeda dari sosok Yang ia kenal dulu Dan terungkaplah Alasan Hibiki menjadi Seseorang yang tidak serius Sebagai guru Dikarenakan Hatinya sekarang Telah diambil alih Oleh Oni Dan berubah menjadi Gyuki Hingga dijelaskan Jikalau ia berubah lagi Berkemungkinan Ia tidak akan bisa Menjadi Normal kembali Beralih ke Asumu Dan murid-murid Dari perguruan Mereka lalu menyadari Apabila mereka terus-terusan Berselisih Gyuki tidak akan Bisa dikalahkan Dan hal itu juga Membuat Pemimpin perguruan Tersadar Setelahnya Asumu lalu mengetahui Bahwa gurunya Adalah Gyuki Yang dicari-cari Oni Dan berkat kata-kata Penyemangat dari Kaito Yang meneruskan Perkataan dari Hibiki Yaitu Hibiki Ingin mewarisi Jiwa Oninya Pada Asumu Asumu sekarang Dapat berubah menjadi Kamera dari Hibiki Dan berkat kerjasama Dari seluruh perguruan Oni Mereka pun Dapat mengalahkan Makamo Gyuki tersebut Dan di akhir Asumu pun menganggap Bahwa Kaito Juga lah Seorang gurunya Di studio Mereka yang berpikir Bahwa semua dunia Telah diselamatkan Mendapati Backdrop Yang jatuh kembali Yang mana sekarang Semua beranggapan Bahwa mereka Telah kembali Ke dunia asalnya Natsumi Yap Tempat dimana Semua dimulai Awalnya Semua tampak normal Seperti Natsumi Yang nongkrong Dengan temannya Tsukasa yang tiba-tiba Menang undian Lalu dapat Makanan gratis Bahkan Ia pun dijodohkan Dengan beberapa Gadis dari perusahaan tersebut Namun Terungkaplah Ada yang aneh Dengan dunia ini Yang mana dijelaskan Oleh Otoya Bahwa mereka sekarang Berada di dunianya Nega Yaitu dunia negatifnya Dari dunia Natsumi Yang terbukti Dengan foto-foto yang didapat Tsukasa Adalah negatif Dan bisa disimpulkan Dunia ini Bukanlah dunianya Natsumi Otoya juga Meyakinkan Tsukasa Untuk tinggal di dunia Nega Karena Ia ingin Agar Tsukasa Menjadi Penguasa Di sana Dikatakan juga Bahwa dunia Nega Dikendalikan oleh Dark Rider Sehingga Membuat manusia-manusia lain Harus bertahan Dengan bersembunyi Kita juga melihat Natsumi dari dunia Nega Yang dikejar oleh Dark Rider Dikarenakan Yang menyembunyikan Harta dari dunia Nega Yang mana Harta tersebut Adalah Kitoch Sehingga Saat Tsukasa Menggunakannya Ia pun berubah Menjadi Kameru Dedicate Complete Form Dengan pemanggilan Final Form dari Rider Seperti halnya D-N Dicate pun sekarang Menjadi Super Overpower Kemudian Mereka mengalahkan Dark Rider Dan Menyelamatkan Dunia Nega Setelah itu Natsumi dari dunia lain Memberikan harta tersebut Kepada Tsukasa Dan ia pun Berjalan menjauh Dari mereka Di studio Akhirnya mereka Menyadari Bahwa dunia yang dilaluinya Tak hanya Sebilan Melainkan Masih banyak dunia lagi Yang perlu diselamatkan Dan hal ini berarti Perjalanan mereka Masih belum berakhir Lanjut ke dunia asalnya Kaito Yaitu Dunianya D-N Dimana beberapa aktor Dari kamera The Blade The Movie Juga turut hadir Dalam episode ini Seperti Junichi Yang mana di dunia ini Ia adalah Abangnya Kaito Dan diceritakan Bahwa Kaito Dari dulu Memanglah sosok Yang kurang ajar Karena ia rela Mengorbankan Saudaranya Namun di akhir Ia pun menyadari Tentang kesalahannya dulu Dan sekarang Berniat Untuk menyelamatkan Dunianya tersebut Beralih ke dunia Tanpa Kamerader Yaitu dunia Sinkanger Sebenarnya Ia menjadi fokus Cerita bagiku Hanyalah Eh Heroin Sinkanger Lumayan kawai juga ya Kita sekarang Ke dunianya Black dan Black Rx Diperlihatkan Aktor dari Kota Rominami Yang kembali Dan disini Mereka kedatangan Salah satu vilain Dari organisasi penjahat Yaitu Die Shocker Ia adalah Apologis Di episode ini Juga dikatakan Bahwa kehancuran dunia Telah dekat Dan semua dunia Akan saling bertabrakan Setelah berhasil selamat Dari kombo maut Black dan Black Rx Apollo Lalu kabur Dan kita mendapati Pimpinan di balik bayang Die Shocker Telah bangkit Oh iya Sebelum ke movie-nya Kita juga sempat Melihat Tsukasa Yang berkunjung Ke dunianya Kamer dan Amazon Dan disana Kita juga bertemu Dengan Hojan Kita sekarang ke movie All Raiders vs Die Shocker Tsukasa dan yang lainnya Sekarang beralih Ke dunia lain Tampak hasil foto dari Tsukasa saat ini Juga telah membaik Ia lalu mendapati kunci dari saku mantelnya Dan menuntun kita ke sebuah rumah Yang berisikan seorang gadis Sedang bermain piano Ia adalah Sayo Adik perempuannya Tsukasa Disini Kita diceritakan Masa lalunya Tsukasa Bahwa sebenarnya Mereka lah dua bersaudara Yang telah kita bahas di awal plot Dan saat itu Ia juga dirawat oleh Tsukikage Diceritakan bahwa Sayo lah yang menjadi penemu Kemampuan Aurora Curtain Dan disaat Tsukasa melakukan perjalanannya Ia pun Tidak pernah kembali menemui adiknya lagi Tsukikage mengatakan Bahwa takdir Tsukasa adalah Menjadi jembatan Antar semua dunia yang ia kunjungi Dan cara menghentikan tabrakan Antar dunia yang akan terjadi Yaitu Menjadi satu-satunya rider Yang tersisa Dan kita diperlihatkan Kondisi dari dunia kini Mulai diambang kehancuran Setelah diadakannya turnamen Untuk menyisakan satu rider yang tersisa Akhirnya jati diri dari Tsukasa pun Terbongkar Bahwa ia sebenarnya adalah pemimpin Dice Shocker Dan hal ini menjelaskan Beberapa alasan kenapa Tsukasa mengetahui Bahasa gronggi Dan memiliki pengetahuan tentang Hammer Rider lain Di tempatnya Sayo Natsumi dan Yusuke bertanya mengenai Tsukasa Lalu juga terungkaplah Masa lalu dari Sayo yang menyedihkan Bahwa ketika itu Ia harus sendirian Menunggu Kepulangan kakaknya Dan sekarang Menggunakan batu kegelapan Ia bersama Tsukikage Yang mana ia sebenarnya adalah Shadow Moon Mengambil alih posisi Pimpinan Dice Shocker dari Tsukasa Mengingat sekarang Dice Shocker Tidak lagi memerlukan Tsukasa Dan menjadikan Sayo sebagai pimpinan Dice Shocker yang baru Di saat semua orang tidak membutuhkannya Tsukasa lalu pergi ke studio si kakek Memohon pada Natsumi Untuk membiarkannya Masuk Tapi kali ini Natsumi Menolaknya Tsukasa lalu merasa menyesal Karena telah membuang teman-temannya Hanya untuk duduk Dalam kelompok para penjahat Tanpa adanya tempat untuk pulang Ia pun hanya berdiam diri Melihat Dice Shocker Berusaha mengambil alih dunia Namun Ia pun tersadar Bahwa kali ini Ia tidak akan membiarkan Teman-temannya lagi Sehingga Ia pun menolongnya Dan kembali menjadi Dirinya yang dulu Hingga dengan bantuan Para Raider terdahulu Tsukasa lalu menyadarkan Adiknya yang tengah Mengendalikan Yusuke Sebagai Rising Ultimate Dan mereka pun Mengalahkan Shadow Moon Kita sekarang Ke penghujung cerita Yaitu Jatuhnya backdrop Dimana terungkapnya Takdir dari Tsukasa Mereka lalu keluar Untuk melihat-lihat Dan tampak peperangan Antar sesama Raider Seperti Air Kiva Melawan Air dari dunia Blade Dan bahkan Air dari dunia Hibiki Juga hadir Yang berarti Air dari dunia lain Hanya tinggal menunggu waktu Kita juga diberitahukan Jikalau mereka Hanya berdiam diri Maka salah satu dari mereka Akan terdistorsi Sehingga membuat Beberapa dari mereka Lalu terbunuh Dan hal ini menyebabkan Chaos di dunia tersebut Namun Narutoki Menyangga hal tersebut Dan alasan kenapa Terdistorsinya Dunia-dunia Raider Sebenarnya Hal itu merupakan Efek dipercepatnya Penyatuan dunia Yang dilakukan oleh Apollo Gaze Sehingga Satu-satunya jalan Untuk menghentikannya Adalah Mengalahkan Dice Shocker Namun Saat mencoba Melawan Apollo Gaze Terlihat Bahwa Tsukasa Dan yang lain Tampak kesulitan Hal ini membuat Apollo menculik Natsumi Untuk dijadikan Sebagai pengantin Hingga kita kedatangan Kazuma Dari dunia Blade Yang lain Dan mengatakan Sebenarnya Apollo Gaze Hanya mempercepat Penyatuan dunia Dan penyebab Terjadinya fenomena ini Sebenarnya adalah Kehadiran Dice Shocker Ia pun menjadikan Tsukasa Babak belur Dan di studio Kita juga melihat Menghilangnya foto Yang dia ambil Tsukasa Satu persatu Sehingga Ia pun berpikir Bahwa perjalanan Yang mereka lakukan Selama ini Hanya sia-sia Namun Kita diberikan Kata-kata menyentuh Dari si kakek Yang mengatakan Tidak ada perjalanan Yang sia-sia Dan perjalanan tersebut Juga dapat Ibaratkan dengan Tidak ada kehidupan Yang sia-sia Walau kesannya Tidak berguna Namun Raut wajah Dan momen Kebersamaan Dari perjalanan mereka Yang membuat Suatu perjalanan Bermakna Dan hal itu Membuat Tsukasa Bertekad Bukan untuk Menyelamatkan dunia Bukan untuk Mengalahkan Dice Shocker Namun Ia hanya ingin Menyelamatkan Seorang teman Yang selalu Menemani perjalanannya Ke berbagai dunia Yaitu Natsumi Natsumi lalu dirantai Dan tampak Ia tengah mengenakan Gaun putih Ketika Tsukasa datang Menyelamatkannya Kita pun dikejutkan Bahwa Tsukasa kali ini Tidak sendirian Dikarenakan Tsukasa juga memiliki Beberapa teman Yaitu Yusuke Dan Kaito Di sisinya Dan bahkan Ia juga dibantu Oleh beberapa Temannya yang lain Mereka lalu Mengalahkan Apologis Dan hal itu Menjadikan dunia Terselamatkan Namun tampak Ekspresinya Natsumi Terlihat sangat ketakutan Dikarenakan Tempat ini Merupakan Tempat dimana Mimpinya berada Dan ia pun juga Mengenakan Gaun berwarna putih Wataru dari Dunia Kiva yang lain Mengatakan Bahwa Tsukasa Telah membuat Kesalahan yang fatal Dikarenakan Ia tidak menghancurkan dunia Sebagaimana misinya Dan sekarang Para Raider lah Yang akan Menghancurkannya Sini buka Dengan Tsukasa Yang dihajar di Kate Kaito yang terlihat Sekarat Tsukasa yang seketika Tumbang Dan kita juga melihat Natsumi yang bersedih Namun Kita mendapati kembali Bahwa semua itu Hanyalah mimpi Dari Natsumi Dikatakan bahwa Sekarang Mereka berada Di ambang Kehancuran dunia Disana kita juga Melihat Tsukasa Yang telah menerima Takdirnya Sebagai penghancur dunia Sehingga Membuat formnya Sekarang menjadi Violent Emotion Yang memiliki Tujuan Untuk Menghancurkan Raider-raider Yang ada di hadapannya Dan bahkan Kita juga melihat Tsukasa dengan Teganya Mengalahkan Yusuke Sehingga Natsumi Yang tidak kuasa Menahan sedihnya pun Memutuskan untuk Menghentikan Tsukasa Dengan berubah menjadi Kamerader Kivala Dan terlihat Bahwa Tsukasa saat itu Memang sengaja Untuk membiarkan dirinya terbunuh Dan dengan terbunuhnya Dikat Hal ini akan mereset Dunia kembali Dan dikatakanlah Bahwa dunia saat ini Telah terselamatkan Dikarenakan Mataru Jauhari Mengatakan Bahwa tanpa adanya Kehancuran Penciptaan Tidak akan pernah terjadi Dikarenakan semua dunia air Telah kembali Dengan kekuatan ingatan Dari semua teman-temannya Hal itu menjadikan Tsukasa Dapat terlahir kembali Sehingga sekarang Tsukasa dan yang lainnya pun Dapat melanjutkan Perjalanan mereka Ke dunia-dunia lain Dan Inilah ending dari Kamerader Decade Nah ini nih Momen yang paling kalian Tunggu-tunggu bukan Yaitu pembahasan Dalam Seputar Mamang Decade Jadi aku urutkan Satu persatu ya Dimulai dari Decade sendiri Sebenarnya Decade bukan Bewarna pink Melainkan Bewarna magenta Dan hal ini Juga ditegaskan Pada kamerada Zio Saat form armor Decade Yang berkodekan 453145 Yang memiliki Arti kode warna Magenta gelap Lanjut pada Masalah produksi Dari kamerada Decade Meningat Decade Sebenarnya adalah Seri yang seharusnya Tidak pernah ada Dan belum lagi Tuntutan dari Bandai Yaitu selaku Pemegang saham Menginginkan Musim kamerader Yang lebih pendek Agar Mereka dapat Memasarkan mainan Lebih banyak Yang simpelnya gini Semakin sedikit episode Maka pengeluaran studio Juga akan semakin sedikit dong Dan tentu Dari sedikitnya episode Seri baru Juga akan muncul Dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh Bandai Dalam menjual mainannya secara terus menerus Yang bahkan jikalau dihitung-hitung Hal itu membuat penjualan mainannya per tahun Akan membludak Namun Realitanya Tak segampang ekspetasi Karena pada akhirnya Yang menentukan sukses Atau tidaknya Sebelumnya foto serius Adalah kualitas dari seri Dan dengan ide tersebut Hal itu membuat D-Cat menjadi Seri yang kurang beruntung Karena eksperimen yang dilakukan oleh Bandai dan Toei Yang tidak terlalu membuahkan hasil Bukan dari mainannya Melainkan dari rating Dan ribuan kritik dari para fans Atas kacaunya produksi saat itu Seperti ending D-Cat yang juga terbilang menggantung Dan kesalahpahaman fans Tentang episode yang hilang dari kamera D-Cat Yang juga membuat para fans Berlomba-lomba membuat teorinya sendiri Dan kita mungkin juga berasumsi Bahwa trailer tersebutlah Yang seharusnya menjadi ending sebenarnya dari D-Cat Namun Benarkah episode tersebut Adalah ending sebenarnya dari D-Cat Dan apakah episode tersebut Akan mengungkap semua misteri yang ada pada seri ini Jawabannya adalah Tidak Dan episode ke-32 Itu sebenarnya memang tidak ada Menurut interview dari produser Toei dan aktor dari Tsukasa Yaitu Masahiro Inoue Bahwa cuplikan trailer tersebut sebenarnya diambil Di saat episode ke-31 dari seri D-Cat Dan untuk adegan yang ditampilkan tersebut Hanyalah sebuah scene yang dikhususkan Untuk video trailer saja Tanpa adanya konsep Atau cerita dibalik semua adegan tersebut Yang pada akhirnya Adegan tersebut tetap dimasukkan dalam movie Namun dalam bentuk Kilasan mimpi Natsumi Dan dikatakan juga Bahwa teks pada trailer tersebut Bukanlah merujuk pada episode terakhir Tetapi akan merujuk ke movie teater Yang berarti Dari awal trailer tersebut Memanglah ditujukan Bukan untuk episode ke-32 Melainkan merupakan video promosi Untuk movie Kamer The Decade selanjutnya Dan jika kalian ingin bukti yang lebih kredibel Mungkin kalian bisa membaca sendiri Dari pernyataan produser Toei Yang mengatakan bahwa Akhir dari episode ke-31 Memanglah ending resminya Dan Sirakura juga menambahkan Bahwa ia menginginkan Ending yang berbeda dari cerita Kamer Rider kebanyakan Lanjut pada pembahasan mengenai Dark Decade Sebagai mana yang dijelaskan pada fandom Kamer Rider Dark Decade merupakan form dari masa lalunya Tsukasa Sebelum ia mengalami amnesia Akibat efek samping dari penjelajahan antar dunia Yang kehadirannya juga ditampilkan pada game Kamer Rider Climax Heroes Dan Kamer Rider Double Climax Heroes Jadi kemunculannya hanya sebatas itu saja ya Dan bagi kalian yang masih bingung tentang series ini Disini aku akan mencoba menjelaskan Sedikit mengenai Poin sebenarnya yang ingin disampaikan oleh sang produser Pada awal episode Kita diperlihatkan mimpi Natsumi Yang akhirnya di episode ke-31 Benar-benar telah menjadi kenyataan Yaitu saat Decade telah membantai semua Kamer Rider Dan hal ini dapat diartikan Bahwa penglihatan dari Natsumi Bukanlah sekedar mimpi belaka Melainkan sebuah vision Yang memperlihatkan apa yang akan terjadi Di masa depan Kemudian berlanjut pada bagian akhir dari Decade Yaitu di movie War 2010 Natsumi juga diberikan penglihatan lagi Yang dapat kita artikan Bahwa mimpi Natsumi Mungkin akan menjadi kenyataan kembali Namun pada kasus kali ini Natsumi tidak akan membiarkan Mimpinya kembali menjadi kenyataan Yang mana saat itu Ia rela mati-matian Untuk menghentikan Tsukasa Yang pada akhirnya Membuat penglihatannya Menjadi tidak terrealisasi Menurut pandanganku Peran Natsumi dalam series ini Juga terbilang sangat krusial Mengingat Dialah yang menjadi pedoman Tsukasa Sebagai seseorang yang menyelamatkan dunia Dan bahkan Dia juga mendapatkan kemampuan Penglihatan masa depan Agar ia dapat menghentikan Tsukasa Pada waktu yang tepat Scene mimpi dari Natsumi Yaitu saat adegan Tsukasa Dilawan oleh Decade sendiri Merupakan scene yang dapat kita artikan Bahwa Tsukasa saat itu Sedang digerukoti oleh kemampuannya sendiri Oleh karena itu Dia juga memerlukan bantuan orang lain Untuk melepaskan Semua tanggung jawabnya Karena beban yang diberikan pada Tsukasa Tergolong sangat besar Yaitu untuk menyelamatkan Dunia yang tengah Diambang kehancuran Kemudian peran dari Narutaki Menurutku juga sama seperti Di Natsumi Yaitu Dia juga dapat melihat Masa depan Karena itulah Narutaki Seperti telah mengetahui Semua hal Yang akan terjadi Namun Narutaki disini Juga sedikit lebih OP Karena ia dapat menggunakan Kemampuan Aurora Curtain Sehingga hal inilah yang menjelaskan Kenapa ia juga dapat Memanggil Rider-rider Dari dunia lain Sejujurnya Aku sangat menyukai Konsep series ini Seperti bagaimana penokohan Dari Tsukasa yang selalu Didamindamkan oleh semua orang Karakter Natsumi yang pantang menyerah Yusuke yang selalu ada Bagi teman-temannya Sosok Kaito yang akan membantu Semuanya Di saat mereka di tengah kesulitan Hingga dari ceritanya yang mengundang Rasa nostalgia Dan terbilang anti mainstream Tetapi kelemahannya bagiku Series ini terkesan Terburu-buru Seperti mengubah alur dari Kamerader-kamerader terdahulu Dan mendatangkan Beberapa tokoh Yang sama sekali baru Hingga membuatnya Tampak kurang memuaskan Atau jangan-jangan Pihak produksi mungkin Memang sengaja Membuat alternatif reality Mengingat Mereka dapat dengan bebas Mengubah jalan cerita Sesuai kemauannya Dan jika lo kita berkaca Ke nasib Kukaiger dan Zippo Nasib diket ini mungkin Dapat tahu jadikan pelajaran Yang mengingat Series mereka Lebih terkonsep dan Termanajemen Dibandingkan dengan Decade Nilai plus dari Decade sebetulnya Terletak pada kehadirannya Di suatu kamerader-kamerader lain Maupun movie-movie Crossover Sehingga hal ini Akan membuat Kesan hype Dan bisa dibilang Apabila adanya movie Crossover kamerader Kanpa kehadiran Decade Hal ini mungkin Akan terasa hambar Yang mana hal itu Sesuai dengan Catch price-nya Decade kembali Yaitu menghancurkan Segalanya Dan menghubungkan Segalanya Beta untuk pembahasan sekarang Akan kita cukupkan Sampai disini Dan perjalanan Decade Akan berlanjut Pada movie-movie lain Dan tentunya Di seri kamerader Zio So terima kasih bagi kalian Yang telah menonton Stay tuned with Another Terima kasih Sampai jumpa